Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini kita coba bahas Saham cuan ya Petrindo Jaya Kreasi TBK Yang beberapa waktu ini Uptrend ya teman-teman Bahkan di perdagangan kemarin Saham cuan ini sempat menguat Di 3440 ya Di berapa persen ya 3440 Dikurangi 3020 Dibagi 3440 12 persen Dalam sehari Namun Terkoreksi ya Kemudian terkoreksi dan Ditutup di 3180 Ini harga 1 minggu yang lalu ya Hampir sama dengan Harga 1 minggu yang lalu Setelah sempat Turun di 2680 ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Ambil Cuan di 2680 ini lumayan ini ya 3180 Dikurangi 2680 Dibagi 2680 Udah cuan 18 persen ya Lumayan ini Satu bulan naik Ini menyentuh harga Seminggu yang lalu ya 18 September 3 bulan Juga naik Uh naik tinggi ini teman-teman Cuan ini 6 bulan Juga naik Nah ini ya 6 bulan yang lalu Ini Aiponya Tanggal berapa 8 Maret April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan Harga Aiponya 220 Sekarang sudah 3.180 ya Ya 3.180 Dibagi 220 Wah ini udah naik 14 kali lipat nih Saham cuan ini ya Jadi ini salah satu saham Aipo yang sukses ini teman-teman Jadi kalau teman-teman beli saham cuan ini di Februari 2023 100 juta sekarang sudah jadi 1.4 miliar nih ya Dalam waktu 6 bulan Tapi ya memang Saham Aipo itu berisiko ya Kalau tidak turun drastis Naik drastis ya Jadi Mungkin teman-teman perlu pertimbangkan juga ya Jangan hanya Menginginkan cuannya saja ya Ini saham cuan ini sesuai dengan namanya ya Benar-benar bikin cuannya Secara PBV ini udah mahal banget teman-teman Ini di 21 kali Pairnya juga sudah mahal 105 kali Entah kenapa ya Ini masih Terus diminati ya Mungkin ini kaitannya dengan isu terbaru ya Yang cuan ini Akuisisi sahamnya Apa kemarin ini ya Sahamnya Indi ya Jadi mutu di jual sama Indi Diambil sama cuan ya Dan ini membuat harga sahamnya naik hampir 14% ya Dalam Sesaat Terus kemudian Kena profit taking turun lagi Akhirnya cuma naik 5% ya Kalau kita lihat profilnya ini Aktifitasnya perusahaan holding Jasa konsultasi manajemen Pertambangan batu bara melalui perusahaan Anak perusahaan 11 miliar lembar sahamnya Masyarakat kecil ya 14% ya Proyok Proyokopangis itu yang besar banget nih 85% ya Jadi Secara Likuiditas masih kurang nih teman-teman Transaksi hariannya berapa ini Dan offernya 147 miliar Corp aksennya ini ya belum ada ya Dividennya juga belum ada Kalau case statistiknya ini IPS-nya kok malah turun ya 2023 ya teman-teman Turun separoh Cash flow-nya minus Net profit-nya 169 miliar Dep equity ratio-nya 25% Kita lihat secara Ini ya bang Technical ya nggak bisa ya Cuan-cuan Oh ini ada gap ya Langsung naik Ini karena isu itu ya Kalau teman-teman mau masuk Mungkin tunggu gap-nya ini tertutup ya Jadi cooling down dulu sahamnya Nanti terkoreksi teman-teman baru mau masuk ya Boleh masuk Harga terendah kemarin 3070 Jadi dibuka 3160 Turun 3070 Kemudian naik Terus sampai 3440 Terus ditutup di 3180 Nah ini udah naik Cukup tinggi ini Samcon nih Setelah koreksi hampir 14% Nah kemarin naik 15% ya Jadi sangat-sangat Fluktuatif ya teman-teman Tidak loh teman-teman Beli saham ini Harus siapkan Apa Managementnya yang kuat ya Ini masih dibayang lainnya Sell ya Kita lihat ya Sudah bisa ya Bullyger bisa enggak Sudah dibucuk ya Tapi masih ada potensi naik Di 3400 Kalau sentimennya bagus Ini bisa naik lagi Atau kalau terkoreksi Di sekitar 3000 Ya teman-teman Bisa masuk disitu Kita lihat Harga Ini apa Batu bara Nanti ini coba Harga batu bara naik Kita lihat saham Cuan Ini sama ya Beritanya Batu Rindu Caplok 100% Samulti Tambang Jaya Milik Indi Sejak Ibu Samcuan Prayogom Roket 982% Meroket 980% Dalam sebulan terakhir Wuh Setelah Sebanyak ini ya Tetap harus hati-hati ya Teman-teman Karena memang Sempat diperingatkan juga Sama Bursa Karena Volatilitasnya Sangat tinggi Samcuan ini Jadi kemungkinan Ini cooling down Samcuan ini Habis naik Turun Kalau sebelumnya kan Naik terus ya Nah ini Naik Ini dari sini Wuh Naik terus ini Tanggal Dari 800% Ini naik Terus Tarik terus Sampai 1700% Habis itu Baru Cooling down Kalau naik lagi Turun lagi Nah ini Kalau mau masuk Ini Sudah Mulai Ini ya Sudah mulai Melemah ya Naiknya Tunggu koreksi Dulu Oke Itu dulu Teman-teman Untuk review Saham Cuan ini ya Hari ini Hari Selasa 26 September Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap gunakan Money management Yang ketat ya Dan memilih Saham-saham Yang fundamentalnya Bagus dan Harga sahamnya Juga Maik ya Oke Itu dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh